Ya, Stan itu selain seorang artis atau musisi yang sangat berbakat sebagai penyanyi, dia juga gak segan-segan untuk membantu para musisi lainnya berkolaborasi dengan musisi lainnya. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu Stan sering banget bareng sama Judika, yang dipercaya Judika sebagai gitarisnya untuk konser-konser atau event-eventnya Judika gitu. Nah, Stan juga selain itu sempat banyak sekali ngiringin artis-haris lainnya kayak Astrid, terus Gita Gotawak, terus siapa yang lainnya itu ada Melly, She waktu itu kan, nah Melly Mono sekarang terus dan yang lain-lainnya. Dan bahkan artis luar negeri, artis manca negara juga, Stan sempat berkolaborasi. Di antaranya ada sama Rick Price waktu itu, waktu datang ke salah satu hotel di Indonesia, hotel di Indonesia maksudnya, dia berkolaborasi sama Rick Price. Stan juga main piano waktu itu, dan Rick Price nyanyi, dan Stan juga sebagai bimbing vokalnya Rick Price. Berdua aja makanya. Terus juga waktu Gais Bastian, Gais Bastian itu salah satu pemenang dari Indonesia. Gais Bastian itu salah satu pemenang dari Australian Idol, ya. Terus, dia juga sempat kolaborasi sama Gais Bastian. Nah, habis itu juga sempat jadi band pembukanya Taylor Swift, waktu konser di Indonesia Taylor Swift, jadi band pembuka bareng Nicole Zevanya waktu itu. itu, itulah banyak sekali sudah prestasi-prestasi yang dielorehkan di Indonesia. Ini, ini buat Stan ya, sebagai salah satu teman dekatnya, Stan, sahabatnya dia, kalau, kalau, kalau saya dan sama dia tuh nyebutnya kita berdua adalah duo bangke gitu. Nah, nggak usah ditanya artinya apa, tapi kita nyebutnya duo bangke gitu. Jadi, sekarang ya, class in peace, Stan Lee, sahabat, class in peace duo bangke juga udah. Nggak ada lagi duo bangke. yang saya cuma bisa bilang buat mendoakan Stan Lee, sahabat, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang mahasiswa, dan semua kebaikannya yang masih diingat sama teman-teman, itu menjadi amalan buat dia ke surga, dan semoga segala dosa-dosanya diakuni, dan sampai kapanpun karya dari seorang Stan Lee, sahabat, akan selalu kita ingat, kena-kena, dan akan selalu tergihang sama kita. Karena karya dia, menurut saya adalah karya-karya yang akan abadi selamanya. Jadi, semoga Stan Lee disana, senang, damai, tenang, dan bisa mendengarkan musik-musik dari surga. Pada saat meninggal itu, saya langsung cek ke kakaknya, telfon kakaknya, terus kakaknya bilang, ini lagi mau diurus, mau diberangkatkan ke DPU, kontok rangul waktu itu. Cuma protokolnya memang, atau prosedurnya memang prosedur COVID, jadi nggak ada yang bisa, apa, untuk rame-rame ke sana, kelihatan. Jadi kita di sini udah, kakaknya juga bilang, udah, nggak usah doakan aja, kata kakaknya, kita ngedoain aja, terus ada aponakannya satu orang, yang kutuh dan tiduri proses pemakamannya, yang dia dari jarak jauh itu, dan dikirimkan ke kita. Jadi, kita sih udah, bilang sama beberapa teman nanti, ketika COVID-19 ini selesai, kita kesan, yuk, kita mau diarah ke Tugur.